Sesuai dengan tugas fungsi kami, Kementerian Sosial diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian KKB terkait program-program yang sifatnya program-program Bansot. Jadi tadi di ratas pagi tadi dari Menteri Pertanian dan Menteri KKB menyampaikan ada, kalau tidak salah, sekitar 2,7 juta petani dan juga 1,1 juta nelayan yang menurut beliau-beliau perlu diintervensi kurang lebih seperti itu. Nah, intervensinya tentunya bisa berupa 2 kegiatan. Yang pertama, Bansos, atau yang kedua adalah bisa di dalam bentuk skema pemulihan ekonomi. Karena di dalam paket stimulus yang sudah disiapkan pemerintah oleh Kementerian Keuangan, memang ada anggaran untuk program-program Bansos dan ada anggaran untuk program-program kemulihan ekonomi. Mengenai program-program Bansos sendiri, tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan agar sifatnya tunai, baik yang untuk nelayan maupun petani. Namun tentunya kami akan melakukan pemadanan data dengan DTKS kami, apakah dari 2,7 juta dan 1,17 juta petani dan nelayan tersebut sudah masuk ke dalam DTKS kami atau belum? Memang tadi ada info dari kepala Bapak Nas bahwa sekitar, saya lupa angkanya 80 persen, belum masuk ke DTKS, yang nanti kami secara bertahap akan masukkan ke dalam DTKS. Sebagai informasi, di dalam DTKS kami per hari ini ada sekitar 10,8 juta kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang lapangan pekerjaannya adalah pertanian dan perikanan. Jadi 10,8 juta kepala rumah tangga di dalam DTKS kami yang mata pecah hariannya adalah ekspor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah tinggal nanti berikutnya kami akan melakukan cleansing dari 10,8 juta itu, berapa yang sudah terima program BATOS Steguler, DTKH, dan BPNP, berapa yang belum? Mungkin kami nanti akan mengusulkan, juga tentunya dengan persetujuan Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Menteri KKB, apabila dari 2,7 juta ini dan 1,1 juta ini layak untuk diberikan BATOS, malah saya akan mengusulkan nanti Pak Menteri, kita berikan saja program BATOS yang reguler. Jadi dia ada COVID atau tidak ada COVID, dia dapat terus. Yaitu BKH dan BPNP, Bantuan Panganan Tunai. Karena sebenarnya peraturan Menteri Sosial terkait, kedua program ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan. Sebagai contoh, dalam keputusan Menteri Sosial, nomor Bapak saya lompok tahun 2020, itu antara lain bahan makanan yang diperbolehkan dijual di e-warung, itu adalah antara lain daging ikan. Jadi saya kira ini kan bagus, artinya kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri KKB bahwa silakan kalau misalnya ada para nelayan atau kooperasi nelayan atau apa penduduknya yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kami bisa tentu, kita sediakan kamera kurang lebih seperti itu. Tentunya teknik pelaksanaan di lapangannya perlu dikoordinatikan lagi karena mencakup wilayah yang luas dan jumlah yang banyak.